Sementara itu, Badan Intelijen Negara Daerah atau Binda Jawa Tengah menggelar vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun di Kabupaten Kendal. Vaksinasi juga digelar serentak di tujuh wilayah di Jawa Tengah. Vaksinasi anak serentak dilakukan di Kabupaten Semarang, Kendal, Manggelang, Monosobo, Bayumas, Banjarnegara, dan juga Brebes. Kabinda Jawa Tengah, Brikjen TNI Sondisi Swanto mengatakan kegiatan vaksinasi ini melibatkan 310 tenaga kesehatan di tujuh wilayah dengan target 7.620 orang dengan jenis vaksin Sinovac. Bupati Kendal, Diko M. Ganinduto juga mengatakan target vaksinasi anak di Kendal mencapai 95.000 anak dan saat ini sudah mencapai 45 persen. Pihaknya juga telah meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk menyelesaikan vaksinasi anak sebelum 14 Januari 2022. Binda Jawa Tengah kembali menyelenggarakan kegiatan vaksinasi. Vaksinasi untuk hari ini kita menyelenggarakan di tujuh kabupaten. Kita lebih fokus kepada kegiatan anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. 6 sampai dengan 11 tahun. Kenapa? Karena anak-anak 6 sampai 11 tahun ini belum tersentuh vaksin. Dikkatkan ada 95.000 anak yang harus divaksin. Per hari ini kita sudah 45 persen. Dan saya minta dari Dinkes untuk bisa menyelesaikan sebelum tanggal 14. Jadi paling lambat tanggal 14 sudah 100 persen sudah diselesaikan. Jadi memang relatif juga lebih anak juga dikendal. Alhamdulillah tidak ada... Tolakan dari masyarakat juga tidak ada.